Intro Puluhan batang kayu hasil pembalakan liar di kawasan hutan lindung Egon Ilimedo yang disita petugas dari Kantor Unit Pelaksana Teknis Kesatuan Pengelola Hutan Kabupaten Sika pada Kamis 29 September 2022 lalu hilang Hal ini diungkapkan oleh Andri Dite, anggota polisi kehutanan Sika kepada TribunFlores.com pada Kamis 3 November 2022 pagi Dikatakannya dari total kayu yang disita petugas Kantor Unit Pelaksana Teknis Kesatuan Pengelola Hutan Kabupaten Sika Di Desa Natkoli, Kejabatan Mapitara, terdapat 393 batang kayu, 66 batang kayu diantaranya hilang Lanjutnya setelah petugas menelusuri tergiat 20 batang kayu digunakan oleh terduga pelaku barinisial PB untuk menukar bahan bangunan berupa batu batako untuk membangun rumah Meski demikian, terduga pelaku PB berjanji akan mengantar kayu tersebut ke Kantor Unit Pelaksana Teknis Kesatuan Pengelola Hutan Kabupaten Sika Seperti itu, 36 batang lainnya ketika petugas menuju ke rubah terduga pelaku untuk pengangkutan namun terduga pelaku sudah perangkat keluar daerah Kabupaten Sika Hingga saat petugas dari Unit Pelaksana Teknis Kesatuan Pengelola Hutan Kabupaten Sika sudah mengamankan 327 batang kayu dan 2 buah mesin sensor Seperti itu, dari data yang dihimpun tribunfondus.com dari petugas Judit Pelaksana Teknis Kesatuan Pengelola Hutan Kabupaten Sika terdapat 8 orang warga desa Natakoli, Kejabatan Mapitarah yang menjadi terduga pelaku pembalakan liar di kawasan hutan lindung Egon Ilinmedo Dikatakannya pihaknya masih menunggu informasi dari penyidik Direktur Jenderal Penegak Hukum Kebaterian Lingkungan Hidup dan Kehutana Terima kasih telah menonton! Jangan lupa like, subscribe, dan share ya! Terima kasih telah menonton! Terima kasih.